Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hodijah Makarim Topik kita kali ini adalah Perbedaan, hubungan, dan pengaruh dalam judul penelitian Teman-teman sekalian Topik kita kali ini adalah Dalam rangka membantu teman-teman Untuk memilih kata yang tepat Di dalam merumuskan judul Nah seringkali Teman-teman misalnya Ada yang niatnya ingin melihat hubungan saja Tetapi menggunakan kata pengaruh Atau ingin melihat pengaruh Tapi menggunakan kata hubungan Jadi sebetulnya Antara pengaruh dan hubungan Ini ada beda penelitiannya Misalnya metodenya Kemudian tekniknya Analisis datanya itu berbeda Kalau kita menggunakan kata hubungan Dengan kata pengaruh Nah supaya tepat Coba kita lihat bersama sekarang Hubungan itu apa? Hubungan itu adalah koneksi Relasi gitu Kaitan Bertalian Ya jadi Berkoneksi atau berada relasi Antara variable X dengan Y misalnya Misalnya hubungan antara X1 dengan X dan X2 terhadap Y Misalnya begitu Jadi hubungan itu adalah Kalau secara logis Kita lihat harus ada mencerminkan Nanti di dalam Pembahasannya Analisis data itu adalah sebab Akibat Jadi Karena faktor apa Menyebabkan apa Gitu Itu hubungan Nah Kalau kita lihat pengaruh Misalnya Pengaruh itu apa? Pengaruh adalah Daya yang ada Atau yang timbul dari sesuatu Jadi Ada sesuatu yang ditimbulkan Kemudian kita lihat Ada perbuatan apa yang menyebabkannya Misalnya ya Baik pada orang maupun pada benda Saya ulangi ya Menurut Kamus Bahasa Indonesia Yang disebut pengaruh itu adalah Daya yang ada Atau timbul dari sesuatu Ya Jadi sesuatunya itu bisa orang Bisa benda ya Yang ikut membentuk Perbuatan seseorang Itu pengaruh Jadi Memang berbeda dengan Kata yang digunakan Kalau kita menggunakan kata hubungan Nah Pengaruh itu adalah Kekuatan yang muncul Dari suatu benda atau orang Atau gejala Yang dapat memberikan perubahan Ya Perubahan terhadap apa? Ya macam-macam Alam, benda, dan lain-lain gitu Kalau dalam pendidikan Misalnya Perubahan pada sikap Perilaku misalnya Setelah melakukan sesuatu gitu Jadi kalau kita lihat misalnya Kalau dalam sinonimnya Itu adalah dampak Atau akibat gitu ya Kalau pengaruh itu Nah kemudian Kalau kita lihat Contoh dalam kehidupan sehari-hari Misalnya Ada Ada seseorang berteman Dekat Sangat-sangat dekat Nanti ada orang tanya Misalnya itu Dekat amat gitu Emang Hubungannya apa sih misalnya Oh itu sedara sepupu Oh itu sedara kandung Oh itu misalnya teman lamanya Teman sekolah sejak SD Misalnya dan sebagainya Itu hubungan Lalu Kalau ingin melihat kedekatannya Baru kita lihat ukur Kenapa dia berteman Si A dengan si B Itu berteman lama Itu satu dan lainnya Mempengaruhi enggak gitu Ya misalnya gini Sejak dia Misalnya ada orang tua Sejak anak saya berteman Dengan si A misalnya Dia sekarang sudah lebih rajin Belajarnya Lebih santun Sekarang Ada pengaruh dari temannya Atau kebalikan Kalau negatif Aduh gimana ya Anak saya ini Sejak bergaul dengan Si C Itu sekarang terpengaruh Sekarang belajarnya Menurun Semangat belajarnya Menurun Lebih banyak bermain Misalnya Atau macam-macam lah Yang kurang disukai Oleh orang tua Berarti contoh yang pertama Pengaruhnya positif Karena berteman dengan siapa Contoh yang kedua Ada pengaruh negatif Dari teman Barunya misalnya Jadi ada sesuatu Yang dapat Mempengaruhi Apakah itu positif Atau negatif Jadi Kalau kita lihat Dari contoh ini Hubungan itu Kalau meningkat Baru ada pengaruh Jadi kalau kita hanya Lihat hubungannya saja Nanti analisisnya Seperti apa Sekarang kalau kita lihat Dari contoh-contoh Skripsi Misalnya yang menggunakan Kata hubungan Yang pertama Hubungan motivasi Belajar Dengan prestasi Belajar Saya ingin lihat Hubungannya saja Itu banyak sekali Yang manusia itu Yang kedua Hubungan antara Minat Dengan prestasi Belajar Jadi kan Hanya ingin melihat Misalnya Minat terhadap Belajar matematika Dengan prestasi Belajar Ada hubungan Nggak sih Nanti hanya ingin melihat Kalau yang kurang berminat Apakah tetap Bagus prestasinya Apakah kalau yang Berminat itu Prestasinya sangat tinggi Itu Contohnya hubungan Kemudian Yang ketiga Hubungan Persepsi diri Dengan Kemampuan Komunikasi Interpersonal Jadi Apakah yang Persepsi dirinya Tinggi Positif Kemampuan Berkomunikasinya Baik Atau sebaliknya Itu hanya ingin melihat Hubungan Kemudian Misalnya Kalau dibilang Pertanian Misalnya ingin melihat Hubungan Kompetensi Penyuluh Pertanian Dengan Dengan apalah Misalnya Aspek Y Itu ya Variable Y Kita cari Atau Misalnya Hubungan Kompetensi Dengan Kinerja Karyawan Misalnya Kalau di perusahaan Atau Misalnya Hubungan Motivasi Berprestasi Dengan Kinerja Karyawan Misalnya Apakah karyawan Yang Berkinerjanya Tinggi Itu Karena Prestasinya Motivasi Berprestasinya Tinggi Atau Ada Faktor Lain Mempengaruhinya Jadi Itu adalah Contoh Contoh Beberapa Contoh Yang Menggunakan Kata Hubungan Sekarang Kita lihat Contoh Contoh Skripsi Yang Menggunakan Kata Pengaruh Misalnya Satu Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Nah ini Misalnya Pengaruh Gaya Kepemimpinannya Apakah Otoriter Atau Demokratis Kinerja Karyawannya Seperti Apa Yang Kedua Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Siswa Nah ini Ini akan Diukur Misalnya Berapa Intensitas Lamanya Penggunaan Medsos Kemudian Jenisnya Apa saja Itu ada Enggak Pengaruhnya Nah pengaruh ini Nanti akan Dilihat Pengaruhnya Itu negatif Atau positif Gitu kan Apakah Dia Semakin Rajin Karena Menggunakan Media Sosial Untuk Meningkatkan Kreativitas Rasa Ingin Tahu Dalam Belajar Dan Sebagainya Maka Ketika Aktif Di media Sosial Dia Semakin Berprestasi Misalnya Itu yang Positif Tapi Kalau yang Negatif Sebaliknya Itu pengaruh Kemudian Yang ketiga Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Misalnya Pertanian Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Terhadap Pertumbuhan Tanaman Tanaman Apa Misalnya Tanaman Cabai Tanaman Sawi Wortel Dan Sebagainya Tanaman Sayuran Misalnya Yang Keempat Pengaruh Penggunaan Pewarna Sintetis Pada Minuman Ringan Misalnya Terhadap Apa Tersalah Judulnya Jadi Kalau Ada Minuman Ringan Menggunakan Pewarna Sintetis Kemudian Seperti Apa Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Misalnya Dan Sebagainya Nah Itulah Teman-teman Jadi Berbedaan Judul Yang Menggunakan Kata Hubungan Dengan Pengaruh Kemudian Pada Penelitian Hubungan Antara Dua Variable Atau Kurang Itu Tanpa Adanya Upaya Untuk Mempengaruhi Variable Tersebut Sehingga Tidak Ada Manipulasi Variable Kalau Dalam Hubungan Kalau Menggunakan Kata Hubungan Tapi Kalau Misalnya Menggunakan Kata Pengaruh Itu Ada Perlakuan Nah Kita Lihat Ciri-ciri Penelitian Dari Hubungan Itu Biasanya Cocok Bagi Variable Yang Rumit Atau Sulit Untuk Diteliti Dengan Eksperimen Yang Kedua Itu Cirinya Bisa Untuk Mengukur Beberapa Variable Dalam Hubungannya Secara Srentak Kalau Hubungan Tapi Kalau Pengaruh Tidak Bisa Kenapa Karena Pengaruh Itu Menggunakan Metodenya Adalah Eksperimen Teknik Eksperimen Jadi Ada Perlakuan Misalnya Ketika Memberikan Pupuk Tadi Sebelum Menggunakan Pupuk Organik Dengan Sesudah Itu Diukur Atau Yang Satu Tanaman Sawinya Itu Menggunakan Pupuk Organik Tapi Yang Satu Mendapat Perlakuan Menggunakan Pupuk Yang Lain Lalu Dibandingkan Gitu Ya Itu Kalau Dalam Pertanian Kalau Dalam Pendidikan Misalnya Kelas Yang Satu Menggunakan Metode Belajar Kelompok Kontrol Itu Berarti Cukuplah Kita Menggunakan Kata Yang Judulnya Itu Hubungan Tapi Kalau Sudah Menggunakan Kata Pengaruh Berarti Ada Eksperimen Ada Perlakuan Sebelum Lalu Kita Lihat Sesudahnya Jadi Ada Pembanding Jadi Itulah Teman-teman Sekalian Jadi Niat Niatkan Dulu Kalau Memang Hanya Ingin Melihat Relasi Koneksi Gitu Ya Antara Satu Variable Dengan Variable Yang Lain Sampai Disitu Saja Tidak Ada Perlakuan Terhadap Variable Itu Maka Kita Cukup Menggunakan Kata Hubungan Tapi Kalau Kita Ingin Mengukur Sebelum Dan Sesudah Ada Perlakuan Terhadap Variable Itu Variable X1 X2 Dan Y Misalnya Itu Kita Menggunakan Kata Pengaruh Di dalam Judul Penelitian Kita Nah Baik Teman-teman Saya kira Itu saja Untuk Membantu Teman-teman Supaya Jangan Terbalik Balik Niatnya Ingin Sederhana Tapi Menggunakan Kata Pengaruh Tapi Niatnya Ingin Mengukur Perbandingan Variable Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Hubungan Terbalik Jadi Mudah-mudahan Dengan Konten Ini Teman-teman Bisa Menentukan Akan Mengukur Hubungan Saja Atau Lebih Dari Itu Jadi Atau Berubah Atau Meningkat Menjadi Pengaruhnya Juga Dilihat Nah Baik Teman-teman Sekalian Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Jangan Lupa Share Ke Teman-teman Yang Membutuhkan Yang Juga Sekarang Sedang Proses Mengajukan Judul Apakah Itu Judul Skripsi Maupun Judul Tesis Terima Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf Bila ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya